Intro Halo semuanya, abis lagi sama gue, Louis T. Kenaitek Adi Nah jadi gue lagi kedatangan sebuah laptop yang sebenernya udah pernah gue review sebelumnya Dan ini adalah ROG Strix G G531GW versi Glacier Blue Jadi di video ini gue akan ngebahas secara singkat aja soal laptop ini Karena bisa dibilang laptop ini gak banyak berubah dengan versi yang sekarang dan versi yang sebelumnya itu Nah sebelum gue mulai gue mau ucapin dulu selamat tahun baru buat kita semua Semoga di tahun 2020 mendatang kita bisa lebih baik lagi Kalian juga gak bosen-bosen untuk nonton video dari channel ini Lalu semoga gue juga bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi dan juga lebih menarik lagi buat kalian semua Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel ini biar gue lebih semangat lagi Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya gak ketinggalan notifikasi dari channel ini Oke jadi ROG ngeluarin versi warna Glacier Blue ini untuk 2 SKU Yang pertama di ROG Strix G G531GW kayak yang ada di belakang gue sini Lalu di ROG Z-Virus SGX502GW Untuk yang versi Scar dan Hero-nya gue masih kurang tau apakah ada versi warna Glacier Blue-nya atau enggak Nah sebenernya kalau dari spesifikasi ini bisa dibilang gak ada bedanya dengan versi yang warna hitam biasa Harga SRP-nya pun juga sebenernya sama dengan versi yang biasa waktu di awal rilis Cuman gue yakin kalau untuk sekarang ini versi yang biasanya bakalan lebih murah dibandingkan versi Glacier Blue-nya Mungkin bedanya itu bisa sekitar 3 jutaan Untuk desainnya sendiri ini persis sama kayak Strix G G531GW yang kemarin udah sempet gue review juga Cuman warna Glacier Blue ini bisa dibilang sangat unik banget Tadinya gue pikir kalau ROG mau bikin yang berwarna paling ya warna merah biasa kayak warna kelasnya mereka Tapi ternyata mereka malah ngeluarin warna biru cerah kayak gini Gue pribadi juga cukup suka dengan warnanya karena gak kayak laptop gaming biasa yang mostly pake aksen warna merah Ditambah lagi karena warnanya cukup terang Jadi light strip yang ada di bagian bawah dan keyboardnya yang RGB jadi keliatan lebih terang dibandingkan versi yang warna hitam Gue juga suka karena warna yang terang ini bikin laptop ini jadi gak fingerprint magnet kayak versi yang biasanya Jadi ya gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas soal desainnya Karena desainnya sendiri sebenernya gak ada perubahan sama sekali Yang berubah itu cuman warnanya aja Dan gue sih secara overall suka dengan warna Glacier Blue ini Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing Nah varian Strix G G531GW ini pake layar Full HD dengan refresh rate 120Hz Lalu layarnya baseless juga cuman di bawahnya aja yang gak baseless Lalu di varian laptop ini gak ada webcam sama sekali Jadi kalau kalian mau webcam kalian harus beli webcamnya secara terpisah kayak ROG Strix 3 yang lainnya Lalu untuk urusan panelnya juga ini adalah salah satu laptop yang terbaik Udah 100% sRGB Jadi laptop ini bisa dipake untuk semua keperluan mulai dari main game sampai ke editing video ataupun editing foto AIOnya juga udah cukup lengkap seperti biasa Ada cukup banyak USB port dan audio di sebelah kiri Dan di bagian belakang ada charging port dan juga sisanya ada HDMI dan USB-C Sementara di sebelah kanan laptop ini sama sekali gak ada USB port untuk peripheral Supaya waktu pake mouse kita gak akan keganggu sama kabel Touchpadnya seperti biasa Windows Precision Driver yang udah akurat dan surface-nya juga oke Keyboardnya juga sama tipikal keyboardnya ROG banget Yang tactility-nya paling gue favoritin diantara keyboard di laptop gaming lainnya Lalu untuk spesifikasi utamanya ROG Strix G531GW ini pake CPU Intel i7-9750H Memorinya 16GB dual channel Storage-nya 512GB M.2 N.VMe dan GPU-nya pake GeForce RTX 1070 8GB yang biasa Jadi ya untuk laptop seharga 38 jutaan menurut gue ini udah cukup sebanding lah dengan apa yang kita dapetin Untuk RAM-nya karena size-nya udah besar gue rasa gak akan kalian upgrade lagi Paling disini gue sangat yakin kalo kalian bakalan nambah storage lagi Karena bawaannya itu cuman pake 512GB M.2 N.VMe Tapi kalian gak perlu khawatir karena kalian bisa nambahin hard disk ataupun SSD SATA 2.5 inch Karena masih ada slot yang tersedia Soal performanya gue ada nge-benchmark performa dari laptop ini Mulai dari benchmark sintetisnya di Cinebase dan juga 3DMark Performanya bisa dibilang udah sangat baik banget untuk produktivitas di Adobe Premiere Pro Dan di lain-lainnya juga gak bakal ada masalah Karena gue juga sempet pake laptop ini untuk editing video juga Lalu untuk performa main gamenya gue juga gak ada masalah Gue ada coba di Shadow of the Tomb Raider juga Performanya itu bisa dibilang udah sangat stabil Dan bahkan di game ini udah bisa ngejar refresh rate-nya 120Hz di setting high dengan resolusi 1080p Dan di CS gue juga sama, performanya udah sangat aman banget Jadi untuk main game apapun gue rasa gak akan jadi masalah Untuk cooling-nya disini mereka pake 3D Flow Zone Design Ini juga masih sama kayak versi yang sebelumnya gue review Di bagian atas chassis-nya ini ada lubang-lubang ekstra supaya ada udara bisa masuk Jadi ya harusnya memang lebih adem Dan di temperature segini juga masih tergolong aman untuk sebuah laptop gaming di kondisi full load Baterainya di kondisi beratnya 50% untuk pemakaian browsing aja Itu kurang lebih habisnya sekitar 5 jam Jadi ya kesimpulannya kayak yang udah gue bilang sebelumnya juga Kalau laptop ini ya sama aja kayak ROG Strix G531GW versi yang biasa Cuman Glacier Blue ini bener-bener pure beda di warnanya doang Jadi kalau kalian pengen yang versi Glacier Blue ya kalian bisa pilih yang ini Sisanya untuk performa, cooling-nya, dan lain-lain gue rasa gak ada masalah sama sekali Untuk main game pun spesifikasinya udah sangat aman banget Bahkan untuk ngejar refresh rate 120Hz-nya itu udah sangat gampang banget di laptop ini Lalu panelnya juga bisa kalian ajak untuk editing video dan segala macem Karena reproduksi dari layarnya itu udah bagus Jadi untuk segala keperluan mulai dari main game, editing video, ataupun foto Laptop ini udah sangat fleksibel Jadi gue rasa itu aja untuk video kali ini Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah Like dan share jika bermanfaat Lalu follow semua share media kami di Facebook dan juga Instagram Dan jangan lupa juga untuk join komunitas di Discord dan juga line open chat Semua linknya ada di deskripsi Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe Jual Lewis dari Kanyita Kaidi Selamat tahun baru dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax